Informasi terkini saudara dari operasi tangkap tangan di Mahkamah Agung disampaikan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dari Gedung KPK. Dian, terkait dengan penerimaan gratifikasi hadiah di lingkup Mahkamah Agung, bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, Aiman konfirmasi dari juri bicara KPK Alif Vikti membenarkan bahwa memang penyidik KPK ini malam tadi atau Rabu Malam melakukan tangkap tangan di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dipastikan bahwa penangkapan atau OTT ini berkaitan dengan penerimaan suap atau janji atau penerimaan janji atau gratifikasi maksud saya. Kemudian juga penghutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nah, memang ada informasi atau dugaan bahwa operasi tangkap tangan ini melibatkan Hakim Agung. Tapi tentu saja ini masih harus kami konfirmasi kebenarannya karena belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK terkait dengan hal itu. Tapi kalau berdasarkan laporan rekan kami, tadi yang melaporkan dari Mahkamah Agung menyampaikan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan malam tadi oleh KPK ini diduga melibatkan panitra muda di bidang perdata tapi juga kemudian seperti yang saya sampaikan ada dugaan juga melibatkan Hakim Agung. Nah, yang jelas Aiman saat ini pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan sudah dibawa ke gedung merah putih KPK untuk kemudian dimintai keterangan atau klarifikasi. Kita akan nantikan, ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah betul Hakim Agung terlibat dalam operasi tangkap tangan ini? Kemudian siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Ini nama-nama pastinya siapa saja dan berapa orang jumlahnya? Kalau Anda tadi sampaikan ada lima orang, ini nanti akan kita tunggu juga kebenarannya. Nah, KPK ini memiliki waktu 1x24 jam Aiman untuk nantinya menentukan status hukum dari orang-orang yang atau pihak-pihak yang ditangkap. Apakah kesemuanya nanti ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa? Kita nantikan bersama, Aiman. Iya. Informasi yang sudah Anda dapatkan mungkin dari terkait dengan operasi tangkap tangan di lingkup Mahkamah Agung ini. Berapa banyak uang yang disita dan berapa orang yang diperiksa saat ini? Iya, jumlah barang bukti berupa uang pecahan mata uang asing ini masih terus dihitung dan belum disampaikan berapa jumlahnya, Aiman. Jadi kita sekali lagi akan tunggu nanti. Salah satunya adalah keterangan terkait dengan jumlah barang bukti atau maksud saya adalah uang yang disita sebagai barang bukti. Karena memang biasanya dalam operasi tangkap tangan ini penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai begitu ya ketika operasi penangkapan. Nah, kemudian orang yang diperiksa ini memang berdasarkan informasi yang kami terima ada lima orang tapi tentu saja sekali lagi Aiman ini masih harus kita konfirmasi ulang nanti kebenarannya dan yang disampaikan oleh pihak KPK juga bahwa operasi tangkap tangan ini dilakukan di dua lokasi di Jakarta dan juga Semarang. Jadi kita akan nantikan perkembangannya seperti apa. Informasi yang kami terima nanti KPK juga akan melakukan konferensi pers malam hari nanti. Tentu saja yang Anda tanyakan tadi itu nanti akan kita dengarkan pernyataan resminya dari pihak KPK. Dian Silitonga melaporkan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.